Kobaran api menerangi langit malam. Api tampak melalap segala yang ada dan seluruh gedung ditutupi asap hitam. Pada 24 April jam 8 malam, alarm kebakaran berbunyi. Pemadam kebakaran segera menyemprotkan air. Kepala Biro Investigasi datang langsung ke TKP. Masyarakat sekitar juga terkejut dengan kebakaran yang begitu hebat. Kepala Biro investigasi yang terkejut dengan kebakaran yang begitu hebat. Dilihat dari citra satelit, api bermula di lantai 1 Gedung Lianjeng, tepatnya di Departemen Keamanan Informasi Divisi Investigasi Komputer. Area yang terbakar sekitar 165 meter persegi. Tempat ini berurusan dengan pesan palsu, operasi anti-hacker, dan menyimpan dokumen rahasia. Meski Biro Investigasi menyatakan kecelakaan bisa saja terjadi karena ada terlalu banyak mesin di ruang komputer dan bebannya terlalu besar, ditambah bangunan itu sudah berusia sekitar 50 tahun, tetapi banyak yang curiga apakah ada seseorang yang sengaja membakarnya karena gedung itu menyimpan banyak informasi penting. Setelah diselidiki titik awal kebakaran, meski mematuhi peraturan kebakaran, penyiram otomatis tidak dipasang sehingga api menyebar dengan cepat. Hanya saja tidak ada api di kantor. Tidak masuk akal bila mesin lama menyebabkan kebakaran. Biro Investigasi menekankan bahwa informasi rahasia memiliki salinan dan tidak akan mempengaruhi operasi kerja. Bahkan situs resmi juga error karena kebakaran. Sebagai lembaga informasi penting, kejadian ini menimbulkan kekhawatiran khusus dan masyarakat ingin tahu apa penyebab pasti kebakaran.